Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memanfaatkan apa yang ada saat ini, memanfaatkan ilmu yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita dengan baik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, meskipun secara virtual kita bertanggungka, tapi semoga nanti tidak mengurangi esensi dari pertemuan kita hari ini. Salawat serta salam, semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga di hari akhir nanti kita akan tunggu syafaatnya di nyonggul akhir nanti. Bapak-Ibu dan rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai acara, perkenankan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya Riana Jokoh, nanti saya akan jalannya acara dan juga diskusi pada pagi hari ini. Dan juga nanti saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Untuk hari ini, susunan acara kita, yang pertama yaitu pembukaan, kemudian acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Dan juga dilanjutkan dengan kegiatan inti kita, yaitu kuliah umum, pememparan materi dari narasumber kita, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Kemudian acara terakhir yaitu penutup. Nah, Bapak-Ibu, baiklah kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafatkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara pagi hari ini sudah kita membuka dengan bersama-sama melafatkan basmalah. Semoga acara kita pada pagi hari ini bisa mendapatkan berkah dan juga manfaat untuk kita semuanya. Baik, Bapak-Ibu, mau masukin acara yang sebaiknya, yaitu sambutan-sambutan. Nanti untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia, yang akan disampaikan oleh Bapak Johan Arifin, MSI, PhD, CFRA. Kemudian sambutan yang kedua nanti akan disampaikan oleh perwakilan dari Ikatan Akuntansi Indonesia, wilayah Yogyakarta. Kita mulai sambutan yang pertama yaitu dari Pak Johan Arifin kepada Bapak Johan Arifin, MSI, PhD, CFRA. Waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Riana atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'ala alihi wa sohbiya juma'in amabadu. Yang kami hormati Bapak Dr. Mahmudi, Ketua Program Studi Sarjana Akutansi Fakultas Bisnis dan Ekonomi KUII, dan juga segenap pengurus Prodi Akutansi semuanya, ada Bapak Dr. Rifqi Muhammad dan Ibu Dr. Ayu Harina Laksmi. Kemudian, Ibu Lita Kusumasari, Ibu Lita terima kasih dengan perwakilan dari IAI Wilayah Daerah Istimewa Jumatata. Terima kasih Ibu Lita atas kehadirannya pada acara kita hari ini. Selanjutnya narasumber utama kita dalam General Lecture Daring kali ini, yaitu Bapak Dr. Director Eko Yulianto, MSC-CAC, yang beliau merupakan auditor dari BPK RI. Selanjutnya kepada para peserta setelah Daring yang berbahagia semuanya. Pertama-tama, marilah kita penjadikan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya. Selanjutnya, kita dapat hadir atau dapat mengikuti acara kuliah umum Daring kali ini dalam keadaan melihat walaupun bahagia. Bapak, Ibu Saudara-saudara yang kami hormati, proses audit merupakan suatu perjibat yang harus dijalani setiap organisasi perusahaan. Nah, seiring dengan itu, seiring dengan perkembangan proses audit yang dilakukan, mulai bermunculan pendekatan-pendekatan dalam melakukan audit. Pendekatan-pendekatan muncul, terutama untuk menyesuaikan dengan keadaan atau organisasi klien yang berbeda-beda. Sehingga, hal ini untuk meningkatkan kualitas dan hasil audit, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit. Berbagai pendekatan tersebut, misalnya, atau diantaranya ada yang namanya voicing approach, balanced approach, kemudian system-based approach, dan juga risk-based approach. Nah, audit berbasis risiko atau risk-based approach ini adalah metodologi pemeriksaan yang dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko telah dikeluar di dalam batasan risiko yang telah ditetapkan manajemen pada tingkat atau level korporasi. Nah, peningkatan audit ini berfokus dalam mengevaluasi risiko-risiko strategis, finansial, operasional, regulasi, dan yang lainnya yang dihadapi oleh organisasi. Nah, sehubungan dengan hal ini, untuk mengenali lebih dekat lagi konsep dan praktek risk audit atau risk-based audit ini, maka Prodi Sarjana Akutansi Fakultas Bisnis dan Ekonomi KUI menyelenggarakan kuliah umum daring ini dengan topik risk-based audit. kegiatan ini dimanfaatkan dapat menambah wawasan dan referensi para mahasiswa pada umumnya, serta semua kota kuliah umum kali ini yang saya kira dihadiri oleh banyak pihak, ada pihak praktisi, akademisi, peneliti, dan lain-lain. Bapak dan Ibu yang menghormati, terkait dengan hal tersebut, sangatlah pas jika Prodi Sarjana FBE UII menghadirkan nara sumber utama yang relevan dengan bidang tersebut, sesuai dengan yang telah saya sebutkan tadi, yaitu Bapak Dr. Eko Yulianto dari BPK RI. Semoga acara ini menghasilkan sebuah pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya terkait dengan materi risk-based audit ini. Terima kasih kepada segenap panitia acara ini dan semua panitia atau pihak yang membantu dalam penyelenggaran acara ini, khususnya program studi akutansi Fakultas Bisnis dan Ekonomi KUI, serta para panitia, kemudian IAI wilayah Yogyakarta, dan juga nara sumber Bapak Dr. Eko Yulianto. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memenuhi apa yang kita harapkan bersama-sama. Saya kira itu saja pengantar dari saya untuk mengakhiri acara ini. Saya ingin berpantun, ada burung cendera wasih, terlihat mata didahan. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Riana. Baik, terima kasih Pak Johan atas sambutannya dan juga pantunnya. Dan juga semangatnya untuk kita semua supaya kita bisa memanfaatkan kegiatan pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak-Ibu, kita lanjutkan sambutan yang kedua. Sambutan yang kedua yaitu dari Ikatan Akuntan Indonesia, wilayah Yogyakarta, yang akan disampaikan oleh Ibu Lita Kusumasari, MSA AKC-E, selaku Sekretaris Ikatan Akuntan Indonesia, wilayah Yogyakarta. Kepada Ibu Lita Kusumasari, saya persilakan untuk memberikan sambutannya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riana Makarul sudah memberikan waktu dan kesempatan. Dan saya di sini mewakili Pak Hardo Basuki sebagai Kepulauan UAI wilayah Yogyakarta. Wilayah Yogyakarta menyampaikan salam kepada Pak Johan Ati, kemudian Pak Mahmudi, berserta dengan pembicaraan yaitu Bapak Eko Yogyanto. Dan IAI sangat terima kasih karena UII secara konsisten, dan dari waktu ke waktu itu selalu menyelenggarakan daring ini sudah yang keberapa gitu, dan bekerja sama dengan topik-topik yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Saya yakin topik risk-based audit ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, karena di sini auditnya berbasis resiko yang lebih ke sisi internal, sehingga manajemen itu lebih memahami prioritas risiko yang dihadapi. Kalau kita bicara di masa pandemi ini, maka akan bisa bicara strategiknya, maka bisa bicara dengan operasionalnya, kemudian bagaimana mengatakan bagaimana kemudian itu jadi sangat efektif, dan nantinya kalau hasil di dalam sudah baik, maka audit di luar ini menjadi tidak masalah. Kemudian dari pembicaraan yang sangat mumpuni, Bapak Doktor Yulianto, beliau tadi sudah mengatakan bahwa sudah melanglang duana selama mungkin 20 tahun di bidang audit ini, maka saya rasa pelatihan hari ini, ataupun dari hari ini, itu akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian dari IAI WM ke Jakarta menyampaikan selamat kepada jurusan UI dan juga UI secara keseluruhan, dan juga kepada seluruh panel yang sudah dapat secara baik menelenggarakan seminar ini. Semoga sukses sampai nanti, karena ini semuat barokat. Semoga ilmu menjadi berkah bagi kita semua pada saat kita belajar bersama. Demikian, dan sukses semuanya. Terima kasih, Bu Lita, atas sambutannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada IAI atas dukungannya yang selalu diberikan kepada jurusan akuntansi UI, khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan di bidang akuntansi. Baik, Bapak-Ibu dan rekan-rekan semuanya, memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, yang tentu sudah tidak sabar lagi ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, untuk mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita. Tetapi sebelumnya, sebelum lebih jauh, kita memasuki acara kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mungkin kita akan berfoto bersama terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu-Ibu. Selagi masih fresh, masih pagi, make up belum luntur, jadi mari kita berfoto dulu Bapak-Ibu bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Baik, karena ada beberapa slide, maka nanti ini pengambilan gambarnya akan cukup lama ya Bapak-Ibu. Jadi, mohon bersabar terlebih dahulu. Oke, untuk pengambilan gambarnya mungkin akan dipandu oleh Bu Ahada. Kita mulai untuk halaman pertama. Satu, dua, tiga. Lalu, halaman kedua. Ini agak banyak ya Bapak-Ibu, mohon maaf, mohon bersabar. Halaman kedua, sampul. Halaman ketiga. Halaman keempat. Sudah cukup Bapak-Ibu. Terima kasih atas kerja semuanya. Silakan, Bu Riana bisa dilanjutkan. Baik, Bu Ahada. Terima kasih. Mohon maaf tadi Bapak-Ibu karena cukup banyak. Jadi, antusiasma Bapak-Ibu semua untuk mengikuti kuliah umum pada hari ini benar-benar luar biasa. Ini peserta dari berbagai penjuru dari Indonesia. Jadi, ini saya apresiasi kepada Bapak-Ibu semuanya yang hadir secara virtual dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak-Ibu. Sebelum masuk ke acara inti, mungkin saya akan mengingatkan terlebih dahulu. Nanti untuk presensi, Bapak-Ibu dapat melakukan presensi melalui formulir yang nanti akan dikirimkan oleh panitia setelah pemaparan berlangsung. Jadi, Bapak-Ibu nanti tidak perlu mengisi atau menulis nama di dalam chatbox karena nanti presensi hanya akan dilakukan melalui Google Formulir. Nah, untuk pertanyaan Bapak-Ibu nanti bisa mengajukan pertanyaan terlebih dahulu melalui chatbox yang tersedia di aplikasi Zoom ini. Oke, Bapak-Ibu. Kita mulai masuk ke acara inti kita yang tentu sudah tidak sabar lagi. Tapi sebelum kita masuk ke acara inti kita, mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu CV singkat dari narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi, sebenarnya kalau saya bacakan CV secara penuh, ini tidak akan selesai-selesai. Karena banyak sekali pengalaman, prestasi, dan juga karya-karya tulis beliau maupun buku di bidang auditing. Nah, berikut saya bacakan CV singkat beliau. Narasumber kita yaitu Bapak Dr. Eko Yulianto, MSC, SIA, CFA. Beliau merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau yang sekarang kita kenal dengan Politeknik Keuangan Negara STAN. Kemudian, setelah lulus dari STAN, Pak Eko melanjutkan studi S1-nya di Universitas Gajah Mada. Kemudian, mendapatkan gelar masternya dari Lanchester University di bidang IT and Management. Kemudian, beliau melanjutkan lagi untuk menempuh program doktornya dan mendapatkan gelar doktornya dari Universitas Gajah Mada. Nah, selain pendidikan formal, beliau juga menempuh short course di bidang audit khususnya. Yang pertama, berkaitan dengan International Auditor Fellowship Program di USA pada tahun 2009. Kemudian, audit on public work di Netherlands tahun 2006. Kemudian, advanced IT audit di Kuala Lumpur pada tahun 1999. Dan juga EDP audit di tahun 1997 di Jakarta. Nah, jadi sudah banyak sekali pengalaman. Kemudian, beliau juga selain memiliki pengalaman yang panjang di BPKRI, Dulunya, Pak Eko juga pernah menjadi auditor di KAP Arthur Anderson. Dan saat ini, saat ini beliau mendedikasikan diri di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Nah, itulah tadi profil dari narasumber kita, Bapak Eko Yulianto, yang sudah memiliki pengalaman yang sangat panjang. Tentunya, nanti bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya ilmu yang sudah dimiliki oleh Pak Eko Yulianto. Oke, tak perlu berlama-lama lagi. Saya persilahkan Pak Eko Yulianto untuk memaparkan materinya terlebih dahulu. Nanti mungkin setelah itu baru kita lakukan diskusi, ya Pak. Jadi, kita pemeriksaan materi dulu. Kemudian nanti diskusi, nanti pemeriksaan materi kurang lebih 75 menit. Kemudian silakan Bapak-Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, silakan bisa dituliskan melalui kolom chat yang ada di aplikasi Zoom ini. Oke, baik. Selanjutnya, saya serahkan sepenuhnya salurannya kepada Pak Eko. Silakan, Pak Eko. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Sehatan paling penting kalau sekarang, ya. Karena memang kami yang tidak menunjukkan ini. Saya berharap teman-teman, Bapak-Ibu, sehat pada hari ini, ya. Baik. Untuk mulai, saya mengakui saya duduk juga ternyata, ya. Di hadapan ini yang tercatat 500 peserta yang ada di sini, yang terdaftar di Zoom ini. yang ada di Zoom ini. Saya dihubungi Pak Mahmudi. Pak Mahmudi itu, apa namanya, teman saya waktu SDG di UGM, beberapa tahun yang lalu. Dan saya kenal Bia juga sudah lama, sih. Sejak saya mulai masuk Jogja, saya sudah kenal Pak Mahmudi. Jadi, ini, apa namanya, kebetulan sekali, ya. Nah, beliau meminta saya untuk menyampaikan topik ini. Topik ini itu kalau dibilang, ya, besar sekali. Karena kalau satu tema risk space audit, berarti kan keseluruhan. Keseluruhan proses auditnya. Jadi, bagi saya ini tantangan tersendiri, kenapa? Karena mau nggak mau, saya harus beringkas esensi dari audit yang berbasis risiko ini. Dalam waktu yang tadi dibilang 75 menit, ya. Saya itu kebetulan mempersiapkan materi ini untuk 150 menit. Semoga nanti bisa, ya. Nanti kita banyak-banyak diskusi. Nah, acon utama yang saya pakai ini, ya. Referensinya adalah risk-based approach to conducting quality audit. Taran-constone, branding, dan return birth. Nah, ini rencana saya. Saya berpikir ini, coba nanti bisa nggak ya, selesai. Karena memang kalau dibilang mau disingkat, esensinya bisa singkat. Cuman kalau kita cuma terlalu umum begitu kan, saya khawatir, apa namanya, dalamnya nggak kelihatan. Tetapi memang kalau boleh dibilang juga mustahil ya, bahwa dalam waktu sekali pertemuan ini kita mengerti secara detail ya, konsep dan prosesnya terutama untuk risk-based audit ini. tapi coba nanti, nanti kita coba laksanakan. Nah, di sini saya akan memadukan antara teori dan cerita. Ya, cerita saya mungkin akan lebih banyak di interpabrik. Meskipun saya punya pengalaman, ya, cuma sebentar sih. Jadi, saya di atur antesan itu ketika, saya waktu itu iseng aja. Tahun 2000, ketika saya lulus S1. Kemudian, mencoba nih, cuti besar. Di BPK itu kan, atau di Begian Negeri kan boleh. Waktu itu, setiap 6 tahun. Jadi, saya terdaftar Begian Negeri 94, maka tahun 2000 saya ambil cuti ini. Saya masuk di atur antesan. Saya ingin tahu sih, seperti apa ya? Apa namanya? Tapi di swasta itu. Saya mungkin nanti berita sedikit di situ. Tapi itu enggak banyak, jadi lebih banyak mungkin nanti akan saya ceritakan di terkait dengan sektor publik. Tempat di mana saya berjumpul sedang 95 negara. Nah, sebenarnya saya tidak mengalokasikan waktu pun sudah diskusi. Jadi, saya akan membuka diskusi untuk setiap bagian nanti. Dan mungkin, saya persilahkan Bapak-Ibu jika ingin itrap, ingin tanya langsung ketika saya bicara, boleh. Dan nanti saya disusikan. Jadi, kita sampai saja. Nah, ini. Saya akan kasih hadiah ini. Saya menyediakan dua buku. Jadi, saya mohon bantuan dari apa namanya? Panitia untuk nyatet ini. Nanti siapa yang tanya, siapa yang berkomentar, dan sebagainya. Nanti akan saya kasih hadiah free ini. Satu buku. Sekarang saya ya. Ini penggunaan aplikasi Office ya. Excel dan access untuk audit. Free. Jadi, saya kirim langsung nanti ke alamat. Nah, bagi yang bersedia nanti tertarik ya, silakan. Ada di Tokopedia. Dan ada juga di Google Play. Ya. Di Google itu. Ini ada link-nya di situ. Nanti silakan di diakses kalau diakses kalau pengguna. Nah, sebenarnya saya ingin tahu sih apa namanya. Saya alokasikan waktu sebentar saja. Sebenarnya dari teman-teman ini, ketika mau mulai ini, pertanyaan timbul apa? Apakah memang ada hal yang belum diketahui atau atau diperdalam? Ini saya biasa lakukan ketika kalau ngajar didikan begitu. Siapa tahu sebenarnya banyak yang sudah tahu atau pengen mendalami. Tujuan saya apa? Supaya nanti ada beberapa hal kalau seandainya di proses lecture ini belum terpenuhi yang belum kita bahas. Mungkin ada. Silakan kalau ingin tanya. Belum ya. Ini aneh juga. Belum mulai-mulai kalau ditanya. Baik, nanti boleh. Saya kira silakan langsung chat saja beberapa pertanyaan jika seandainya memang ingin diketahui. Tidak usah nunggu sampai ada kesempatan pertanyaan. Oke, sesi ini sebenarnya ada tiga hal kalau boleh dibagi. Pertama kita meninjau kembalilah finance to audit atau apa definisi objektif dan projek. Jadi sebenarnya audit itu kan ada empat penegatan. Nanti kita jelaskan sebentar. Dan kita saat ini diskusi salah satu approach yang dipakai di situ. Baik, yang kedua setelah secara umum kita tahu saya mengajak Bapak Ibu teman-teman semua untuk melihat kembali ini dari konsep in auditing. Ibarat kalau kita pengen bangun rumah saya mengajak Bapak Ibu tahu komponennya. Batu-batu kemudian batunya semen dan sebagainya. baru telah tahu prosesnya nanti kita bisa jadi satu rumah yang indah. Jadi saya kasih contoh ini aplikasi dari buku tadi. Oke, kalau kita lihat definisi ini kan proses sistematis berarti memang ada urutan-urutan yang apa namanya yang terpulang. Untuk apa? Untuk memperlukan bukti. Mengevaluasi bukti terkait aksesi mengenai kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan untuk memastikan kesesuaian antara aksesi tersebut dengan kriteria yang ada. Lalu kalau sudah itu mengkomunikasikan akhirnya pada interested user. User yang tertarik saja. Siapapun boleh semuanya. Nah, beberapa hal yang saya saya tebalin itu kan itu konsep-konsep budaya. Nanti kita akan lupa lihat ya. Nah, di sini punya tujuan apa panas talib itu? Tujuan umumnya adalah memperoleh keyakinan yang memadai mengenai apakah laporan keuangan itu bebas salah saji atau tidak. Atau memastikan bahwa laporan itu bebas salah saji dan melaporkannya hasilnya kepada manajemen. Nah, di sini yang perlu diingat juga bahwa mis statement itu sendiri, nanti kita lihat di sini, sumbernya ada dua. Kalau dibilang auditor cari misret ini, fokusnya itu ada dua sebab. Kalau tidak error ya prok. Kalau sekarang sebenarnya lebih banyak bukan error, proknya itu paling banyak. Nanti sepanjang diskusi kita akan tahu. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu dipenuhi auditornya, bahwa auditor dilakukan secara etikal, etis, kemudian auditor harus menerapkan professional skepticism, kemudian exercise professional judgment, di sini ya. Kemudian memastikan bahwa bukti yang diperoleh itu sufficient appropriate, ada dua, cukup dan tepat. Sebagai dasar untuk menimbulkan temuan, membuat opini, menimbulkan opini. audit juga dilakukan dengan standar. Sebenarnya audit sendiri itu tidak cuma satu penegakannya. Di literatur kita baca ada empat. Ada substantive procedures, kemudian ada juga balanced approach, kemudian system-based, dan yang terakhir yang jadi orientasi kita saat ini baginya adalah risk-based approach. Coba kita lihat satu-satu ya. substantive itu apa itu bisa lihat gambarnya langsung bungkuk lihat jejaknya. Seperti itu. Substantif itu langsung mencari apa namanya lakukan penggudian yang detail. Jadi internal control itu tidak ini dianggap ya dianggap bahwa internal control itu tidak reliable. Jadi artinya langsung langsung tergini penggudian reading pada transaksi-transaksi yang gede biasanya banyak material. Maka di sini yang sering digunakan apa? Coaching. Coaching itu langsung lihat transaksi itu kemudian melacaknya apa namanya sumber bukti. Nah ini kalau kalau dalam bentuk yang paling nyata substantif prosedur-prosedur ini dilakukan ketika auditor datang di lapangan datang di frame auditing kemudian dari awal lapangan kemarin kemudian dilihat transaksi yang paling besar di mana minta SDG-nya minta bukti kemudian di jadi volume penyakar banyak. Di sini tapi pentingnya apa? Kalau kita melakukan risiko risiko pengendalian artinya juga masalah perusahaan auditor itu bisa dilakukan dengan peneliti. Yang kedua balencian approach kalau balencian approach ini lebih fokus ke neraca. Jadi dianggap kalau pemeriksaan neraca itu cukup mewakili artinya bahwa kalau pemeriksaan neracanya beres pasti laporan laporan berubinnya beres. Maka yang jadi kunci di sini adalah keberadaan keberadaan kemudian valuation right obligation itu asesnya yang terjadi benar-benar Nah ini biasanya bisa diterapkan dengan perusahaan yang baru berjalan karena mereka belum punya operasi mungkin setahun belum banyak transaksi maka yang dilihat adalah penelitian yang ketiga system page system page ini berbeda dengan substantif karena di sini dia fokus ke pengendalian dulu dia akan menguji SPI kemudian menguji SPI kalau itu beres ya mungkin pengujian cepat itu dilakukan tapi tidak banyak jadi lebih banyak apa namanya kalau kita maka ini ada juga yang bilang bahwa kalau sistem page itu penekatan pengendalian nah yang terakhir seperti gambar di samping itu auditor itu kuku resiko resiko itu auditor lebih berpikir bahwa kita fokus di risiko saja sebab dengan kita berfokus pada risiko maka kita bisa menghemat waktu banyak jadi mengurangi risiko audit mengurangi pekerjaan tetapi juga bisa mencapai tujuan ini sekarang mungkin lebih banyak diterapannya termasuk standar auditing baik itu sektor swasta dari AISA internet standar auditing kemudian juga dari yang diadopsi juga oleh hintau saya di sekitar publik itu menggunakan pendekatan risiko nah ini salah sehingga saya ceritakan begini kalau risiko itu pertama auditor itu apa namanya berupaya untuk memahami entitasnya dulu usahanya seperti apa karastrisi transaksi seperti apa kemudian yang kedua dia akan berusaha mengenali mengidentifikasi risiko salah satinya dimana kalau seperti ini kalau perusahaan A ini kemudian perusahaan B seperti itu berarti risikonya apa kira-kira disini tetap ada pengujian mineral control tetapi meyakinkan apakah risiko ini risiko yang dibayangkan auditor risiko yang dibayangkan tidak bisa seperti apa untuk mendeteksi itu apakah risikonya itu bisa terjadi dengan pengendalian itu jadi meskipun sama-sama mengetes pengendalian bedanya dengan sistem karena disini pengetesan itu tidak dilakukan sesama menyeluruh tetapi selektif terpilih terpilih khusus untuk area yang menurut auditor itu berisiko nah ini memang perlu pemahaman khusus ya jadi pemahaman intrasi penting sekali bisa common sense kalau kalau perusahaan yang macam begini mungkin jenisnya begini kalau di sektor publik ya kalau saya apa lama saya jadi apal gitu ya sebenarnya sudah jadi kayak lagu wajib apa namanya ya lagu wajib lah kalau bicara sektor publik yang paling yang paling berisiko nomor satu adalah pengadaan dan bantuan makanya tidak aneh kalau Bapak Ibu sekarang mendengar bantuan dari awal dari awal sudah bisa diduga bantuan terkait dengan covid bantuan-bantuan itu pasti besok itu ada masalah kenapa karena karena menurut sifatnya itu ramah sekali menurut sifatnya menurut apa namanya karakteristik kegiatannya itu memang rawan ada anggaran anggaran berjahatan data kemudian anggaran itu direasasikan untuk diberikan ya bantuan itu kepada orang-orang yang terdata dalam bentuk bantuan bentuk uang sorry bentuk barat saya kapan kapan itu naik taksi dari bandara kantor supirnya itu bilang jadi ini kita tahu saya bekerja di BBK dia tanya soal bantuan terkait covid dia protes satu sebenarnya bantuan itu tidak merata dia 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 sebagai apa orang yang tahu di lapangannya karena dia sebagai apa namanya biak yang tidak menerima protes dia apa satu tidak merata kedua ternyata bantuan itu nilainya seperti tidak sesuai dengan anggarannya seperti satu satu orang itu dapat paket anggaran paket bantuan 60 ribu kan dikasih apa dikasih ada beras berasnya beras apa kemudian mie instan dia bilang instan mending pak instannya itu kalau bermer ini merknya tidak jelas kemudian minyak dan sebagainya ini kalau itu tanda dana 20 ribu data habis mengenai siapa mau dikasih kembali mengenai pbc dan sebagainya itu kita masih gak tahu makanya terakhir kemarin itu mau apa nanya mau vaksin itu pun yang dipakai bukan data pendudukan yang dipakai data dari KPU be reliable karena itu kemarin terpakai data itu langsung terpakai untuk kegiatan tapi kalau data yang sifatnya apa namanya cuma sebeda data tidak pernah digunang untuk apanya itu mungkin merangkakan maka tidak aneh ya kalau sekarang apa namanya beridentifikasi adanya produs itu sampai menterinya kita anggap seperti ini jadi karakteristrisi transaksi itu ya tertentu makanya kita perlu perlu paham prosesnya seperti apa atau asalnya di mana saya masih kasih contoh lagi satu saya akan dengan gampang menemukan kalau auditor itu kan menemukan sesuatu dan dugaan nanti nanti saya akan cerita dugaan itu dapun di mana jadi ketika ngaudit kita baca laporan keuangan kalau di sektor publik ada juga laporan asasi anggaran kita lihat pos-posnya saya masih ingat tapi waktu itu namanya masih lama tahun 2000 awal saya waktu ingat ini saya lihat ini ada namanya pos belanja tak tersangka tak tersangka itu sekarang namanya tak duga itu untuk apa namanya untuk membiayai kegiatan yang kegiatan terduga mungkin diganti tak duga karena dulu banyak tersangkanya kali ya saya waktu di sini ini ada satu daerah ya di anggaran belanja itu kemudian resesinya sama persis ini termasuk analis sebenarnya ini kayaknya tidak mungkin kalau namanya tidak terduga itu pasti pasti angkanya akan bulat jadi saya waktu itu masih di kantor Jogja ini belum-belum ke lapangan saya cuma merasainya tidak beres dengan laporan angka anggaran resesi persis sama untuk pos itu betul ketika waktu di lapangan saya saya pastikan ternyata memang itu disalahgunakan jadi katanya ada banjir tapi ternyata tidak ada banjir dan ada beberapa indikasi lagi soal bukti tanda tangan apa namanya lihat bukti luaranya saya dikasih saya lihat tanda tangan tanda tangannya itu kan kalau orang dulu atau mungkin sampai sekarang masih ada lah kalau orang tanda tangan tidak pernah bunyi dan bisa dibaca itu namanya apa namanya tanda tangannya itu tanda tangan itu bisa dibaca semua itu orang kampung bisa membuat tanda tangan dan dibaca ini dikasih tidak beres nah dari situ saya tahu bahwa oh ya dugaannya betul bahwa ini post risiko kendalinya tidak ada lalu dugaan saya mengenai risiko itu terjadi kira-kira seperti itu nah sekarang setelah kita tahu risikonya kita lakukan pengujian tadi subtantifnya disitu nah disini kalau kita lihat proses untuk audit risiko ini dari situ kita akan menentukan kira-kira nanti potensi selesai seberapa besar lalu kita lalu kita nabang subtantif ya baru nanti setelah kita ketahuan lah kalau di keuang kan kita akan menilai kalaupun ada perbedaan kesalahan itu kita pertimbangan material atau tidak dari situ nanti baru kita akan apa namanya mempertimbangannya dalam opini jadi intinya apa dengan berkuasa risiko kita langsung ke persoalan tapi persoalan itu harus kita kita bekal kita apa nama kita lakukan dengan bekal pemahaman yang kita yang memadai kira-kira itu terima kasih terima kasih audit yang dilamai audit yang mengerti noporan keuangan kesulitannya banyak yang atasnya gimana nanti sambil jalan ya sambil jalan kesulitannya banyak jadi saya harus terus terap begini bahwa memahami audit ini pengalaman saya saya cerita pengalaman saya paham audit betul itu juga perlu waktu ketika saya nulis dulu saya tidak paham audit itu apa saya mengajar oh pemujian ini saya terima teman saya tidak tahu temannya di mana jadi saya potong-potong apalagi nah ini ini saya potong saya di di KAP aturan disini jadi kalau Anda ya Anda kalau nanti masuk di KAP Anda kan junior auditor junior auditor itu apa namanya pelibatannya ya di di beberapa bagian audit jadi jangan dibayangkan Anda itu paham betul atau mengikuti proses dari awal sampai akhir Anda itu kalau mahasiswa yang atau pegai baru Anda dapat pekerjaan namanya tapi tidak tahu nih jadi cuma satu aja jadi waktu itu dialokasikan kamu kalau di persediaan di Jambi apa namanya tas komplain untuk penggajian di mana terus meriksa meriksa akhirnya tetap sepotong-sepotong kita tidak tahu kebaru pesat jadi kita tidak tahu kita sampai di mana itulah kenapa banyak auditor paham gak keseluruhan prosesnya gak paham jadi jujur aja bahwa untuk paham audit itu prosesnya panjang panjang maka saya waktu dikasih kesempatan paham audit itu ini bagus ini kenapa ini kesempatan saya untuk ngumpulin mamantai sepotong-sepotong saya mau tidak mau ketika menyiapkan materi ini saya baca literatur kemudian saya masukkan beberapa pengalaman oh saya di sini pernah lakukan ini dan sebagainya akhirnya terkemudas jadi meskipun tujuannya ini untuk bisa memberikan mahaman apa namanya mengenai audit tetapi saya tidak akan berambisi untuk memastikan bahwa Anda paham semua kalau Anda paham sedikit sudah cukup tidak perlu banyak jadi kesulitannya banyak nanti kita selesai sambil jalan sebelum kita disusuri saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali beberapa mendalami mendalami paham yang mengalir beberapa terucap di bangun pertama soal istitutu apa kemudian risiko jadi apa namanya perbedaan 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 antara jumlah klasifikasi presentasi dan kesulitis konsur penyajian di laporan keuangan dengan jumlah klasifikasi penyajian dan penggapan menurut menurut ini kenyataannya dari yang bisa di laporan dengan menurut applicable financial reporting framework bedanya itu namanya misstatement dan sumbernya apa tadi bisa fraud bisa error nah ini bisa berujud apa inaccuracy tidak akuratnya pemprosesan data mungkin inputnya keliru salah hitung kemudian omission penghilangan kalau penghilangan itu jumlah atau penyajian tertentu kemudian kesalahan estimat accounting estimat ini banyak kalau ini banyak laku di suatu estimasi di kemudian juga judgment yang tidak matai antara management yang terkait estimasi tertentu dengan pertimbangan auditor nah ini semua bisa sumbernya bisa error bisa fraud makanya auditor juga nanti harus tahu sumbernya apa nah materialitas itu digunakan untuk mengevaluasi materialitas itu besarannya besaran dari salah satsi itu nanti digunakan untuk mengevaluasi dampaknya dari misdetement yang terdienfigasi atau yang tidak bisa dikoreksi jadi misdetement itu kan ada dua sebenarnya bisa dikoreksi atau bisa tidak kalau salah hitung kemudian salah alokasi salah posting sepanjang jumlahnya benar saya kira bisa dikoreksi tapi ada juga klasifikasi misdetement yang memang tidak bisa dipapain audisi terbukul banyak sekali contohnya misalnya ini kembali soal pengadaan barang pengadaan barang ternyata biktif tidak bisa dikoreksi di mana barangnya tidak ada sudah terlanjur uangnya dikeluarkan sudah dicara sebagai belanja tetapi tidak ada barangnya yang ini jadi misdetement yang dalam klasifikasi uncorrected misdetement jadi materialitas akan digunakan untuk menilai apakah salah satinya itu punya dampak tidak berdampak tidak material atau sangat material atau tidak material kalau Anda baca ada klasifikasinya tidak material bisa diampaikan kalau material WDB kalau sangat material bisa dua kemungkinan disclaimer atau advert jadinya disclaimer atau advert itu apa kalau disclaimer itu jelas karena auditor tidak punya bukti sama sekali gelap kalau tidak ada bukti tidak ada begitu maka terjadi disclaimer sangat material dampaknya kemana-mana tapi kalau yang adverse buktinya cukup tapi itu pelanggaran bisa diidentifikasi kesalahannya dimana tapi tinggal dampaknya kemana-mana jadi dianggap material itu kenapa kalau itu mengaruhi economic decision jadi kalau itu tidak diungkapkan begitu maka orang bisa salah mengambil keputusan contohnya misalnya misalnya ini bisa berdampak ke harga saham kalau tidak diungkapkan orang bisa beli ada trend naik misalnya di pelaporan revenue misalnya maka orang lihat trend ini bagus maka orang berbondong ini bagus dari tahun ke tahun itu naik terus orang bisa salah maka itu dengan material material materialitas itu ada dua ya ada jadi untuk materialitas itu orang bisa salah masing-masing bisa beda-beda jadi akan tergantung juga persepsi auditor menilai sesuatu material atau tidak itu sebenarnya dia sedang mewakili user ini banyak yang mungkin auditor salah memahami memang dia memang auditor yang memang harus memberikan atau menentukan materialitas yang berapa tetapi harus ingat bahwa dia itu menentukan materialitas itu seakan-akan dia itu sebagai user jadi ngambil perspektif user maka yang mungkin cuma persepsi aja ini 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 yang sering ini sebenarnya kunci kuncinya ada disini maka kalau maaf ini kalau ada auditnya itu kadang-kadang auditor mainnya disini dinaikkan diturunkan kemudian pertimbangannya di set lain ini jadi sumber masalah maka ini perlu perlu teliti ketika auditor itu apa namanya menentukan materialitas konsep sentral itu nah kapan diterapkan di awal dan di akhir di tengahnya di awal di tengah di akhir ketika menentukan audit auditor menentukan kira-kira materialitasnya berapa ya berapa persen nanti dikonversi dari berapa rupiah itu bisa dengan pertimbangan tahun lalu opini tahun lalu penyemputan bukti juga ada pertimbangan materialitas yang terakhir yang paling penting kita mau membuat opini materialitasnya ini materialitasnya tidak kira-kira jadi angka materialitas itu juga bukan suatu angka yang tetap kalaupun kita bicara soal presentasi ya bukan hanya tetap bisa dua obat ini saya bilang di sini pertimbangannya ada dua materitas itu bisa dilihat dari sisi kuantitatif maupun kualitatif kalau kuantitatif itu bicara soal saiznya berdasarkan presentasi komponen laporan kuant bisa aset bisa revenue bisa adventure contohnya 2% revenue tapi kalau kualitatif itu nature-nya ini salah satu sebabnya apa maka di sini yang dipertimbangkan intracontrol dan komplain regulation kita bicara oh angkanya segiak tetap dilihat dulu SP-nya bagus tidak asik lalu hasil evaluasi kemarin seperti apa kalau kebetulan statement yang kita tunjukkan itu berasal dari lingkungan yang SP-nya jelek maka kita bisa ragu apalagi kalau misalnya kejadiannya bisa sistemik sistemik itu terpulang ini salah satu ini betul yang kita ambil kan sampling kita mengaudit itu karena sampling dari sampling kita ambil ini ada salah satu dan kita sekarang berada di lingkungan yang SP-nya jelek seperti yang auditor dibatasi waktu sampling itu sendiri juga akhirnya harus dipertimbangkan maka ini pertimbangan auditor itu sangat penting oke saya mau menggantikan juga kalau dari sisi kuantitatif dasar untuk menentukan berapa persen dari apa itu beda-beda kalau swasta biasanya dari di daerah penyu jadi masih apa yang yang jadi yang jadi konsernya user di daerah penyu juga laba tetapi kalau pemerintahan tidak pemerintahan tidak mencari laba pemerintah itu lebih banyak fokus di expenditure buktinya apa buktinya itu yang paling ditunggu oleh kontraktor-kontraktor pengusaha-pengusaha yang ber apa namanya menjalin hubungan kontrak kontrak kekal dengan pemerintah dapat pekerjaan dari pemerintah itu paling banyak ditunggu kalau ada kalau ada pengumuman pengesan maka tidak aneh kalau akhirnya BPK secara maturitas jadi orientasi pelayanan itu terwujud di belanja ini ada tanya nih dari Kodarma ini batas 30% bandar tersebut bisa diakini saya nanti saya jawab tidak Pak Adroni apakah opini itu secara dan terhadap pengguna subjualita iya saya cari saja mungkin saya saya cap yang pertama soal batas 30% dari karena saya tidak masuk di sampling saya cuma memberikan apa namanya ini singkatannya jadi sebenarnya auditor ambil sampel itu dasarnya keyakinin cukup lagi populasi tidak jadi bukan pertimbangannya bukan blocking mengenai 30% kalau dikalkulasi bisa juga tapi itungannya sebenarnya penonton sampling itu dalam pertimbangan apakah ini cukup wakil populasi tidak maka kalau risikonya setian maka secara SPI SPI ini penting kenapa karena salah satu filter risiko itu ada di SPI maka penduduk perlu pahami saya kalau jadi supervisor sering tanya ada yang apal dan tidak jadi ini penting bahwa anda paham mengenai SPI ini kan jadi jualan auditor kalau SPI tidak apal jadi repot jadi yang kita pakai sekarang SPI ada lima komponen SPI ada di mana-mana di level operasi reporting compliance yang nyasar ketujuan ini kemudian ada level entity level division level kemudian unit operasi dan fungsi kalau bicara SPI sampai kalau di kantor mengenai misalnya soal kalau mau dibilang sampai TS cleaning service pun itu juga bisa itu SPI juga maka itu ada di banyak level nah tujuannya ada tiga ya SPI dimaksudkan supaya menjamin efektif fitas dan menjaga aset dari kilangan baik itu karena bencana termasuk itu apa dicuri termasuk itu termasuk kemudian untuk keperluan pelaporan kemudian bahwa SPI itu bisa menjamin pelaporan hasil laporan yang reliable tepat waktu transparan seperti diminta oleh legislator kemudian yang kebelian ini SPI itu dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan atau milik organisasi perintah itu taat hukum jadi sebenarnya kalau ditanya SPI bakul tidak Anda cukup lihat ada kasus tidak di publik ya kalau menteri ditangkep berarti SPI jelek karena SPI itu salah satu mencegah supaya tidak ada crowd orang pasuh hukum jadi tidak melulang akutansi tetapi organisasi itu berjalan sesuai dengan hukum maka ada pasuh hukum memilih pasuh daerah berarti SPI jelek operasi kalau di daerah saya sekali bilang ke teman-teman gini kalau Anda ingin lihat SPI bagus tidak sebelum tanya Anda lihat dulu kalau pasuh publik tidak terawat misalnya tempatnya kotor dan banyak rusak SPI jelek kita untuk mengasosi berarti nanti resikonya ada di sini di belanja modal jadi SPI itu akan transfleksi sebenarnya satu soal kepatuan kemudian laporan tepat tunda kompetennya banyak karena ada terbaru tahun 2003 itu ada dua prinsipnya kalau kontrol environment itu soal komitmen bentuk integritas itu juga ada kompetensi jadi dua yang sering penting kalau ada ada kedatian jalan rusak jalan di tutur daerah rusak jadi pengawasannya jelek contohnya jelek ada kolusi juga di sana ini juga kontrol juga ada resenstment resenstment itu esensinya adalah bahwa entitas itu harus mempersiapkan diri untuk menghadap risiko dia syukur risikonya kira-kira apa yang bisa mengalami ucap kunjuan mitigasinya apa yang dilakukan apa kira-kira itu kalau Anda datang ke tanya Anda sudah punya perangkat risiko Anda tanya Pak paham tidak yang dilakukan untuk mitigasi ini apa kalau mereka bisa jawabnya dengan baik oke tapi bisa menduga ini resenstment jelek terkait dengan aktivitas pengendalian untuk transaksi terkait aliran informasi mengulai informasi sampai memaporkannya ini penting kenapa sampai hoax atau informasi tidak benar di proses itu punya pengaruh besar monitoring activity terkait dengan upaya entitas untuk menjaga supaya SPI-nya jalan itu aja komodernya tetap dipelihara jadi makanya ada pemeriksaan kemudian ada evaluasi oke nah sekarang jantungnya risk-risk di mana di sini jadi auditor harus paham betul ini empat komponen risiko yang kalau dilihat hubungannya seperti ini pertama bahwa auditor pertimbangkan dua risiko yang dalam kendali mereka jadi risiko ada dua dalam kendali entitas dalam kendali auditor dalam kendali entitas ada internet dan kontrol risk dari kontrol dari klien dari sini nanti punya hubungan dengan kalau mereka risiko lalu audit yang saya terima berapa dong saya berani berapa persen salah ini agak pertimbangan jadi tidak tidak serta-merta menetapkan risikonya berapa tapi ada pertimbangannya kalau mereka sangat risiko saya mungkin juga harus hati-hati supaya jangan sampai nanti saya memberikan opini yang keliru oleh karena itu deteksi risiko saya yang bisa saya lakukan adalah sekian kesenderungan apa namanya salah sati yang 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 melekat salah sati melekat dari dari satu transaksi atau akun atau dispenser sebagai contoh tadi yang saya ceritakan kalau namanya bahan sos itu dari dulu itu berisiko makin energinya tinggi jadi dilihat dari karakteristik akunya misalnya kalau Anda nanti mengaudit mengaudit itu biasanya dibagi-bagi dibagi-bagi penugasan kamu mengaudit ini dan sebagainya kalau penengkatan yang ada di literatur yang penengkat di siklus siklus pendapatan siklus belanja siklus investasi nah disitu dilihat inherent risk nya apa risiko yang melekat itu apa bahan sos risikonya tinggi kenapa yang berusaha apa namanya gampang jadi kadang-kadang saya itu minta teman-teman kalau kalian pengen tahu risikonya apa namanya pengen gampang menegang risikonya berpikirlah ala prostor prostor itu orang yang pelaku kecurangan kalau kalian dikasih uang segini dalam pengolahan ini kira-kira nyurinya gimana ini kadang-kadang ini lucu-lucu tapi ini pendekatannya efektif untuk bisa membantu auditor itu membayangkan oh ini risikonya kalau saya jadi pelaku ini pengelola anggaran ini maka saya nyurinya dengan ini 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 ya itulah yang dipikiran orang itu salah satu tips untuk bisa mengidentifikasi risiko kalau kontrol Anda berpikir sebagai auditor untuk mencegah itu kontrolnya apa kenapa karena biasanya kalau orang berpikir bagaimana melakukan kecurangan dia tidak serta-merta berpikir mengenai pengendaliannya maka kadang-kadang seringkali orang ditanya kontrolnya apa susah jawabnya mereka maka ini Anda diminta untuk berpikir kalau ada risiko ini kira-kira pengendaliannya apa kontrol risiko ini adalah risiko yang risiko salah saji yang terjadi ketika SPI yang mereka punya tidak bisa berdeteksi berdeteksi atau mengoreksi secara waktu adanya apa namanya risiko salah saji auditris tadi yang bilang auditris itu dalam kendali auditor dua tadi dalam kendali entitas kemudian ini auditor auditris adalah risiko bahwa auditor expresses mengungkapkan opini yang tidak tepat harusnya WDP jadi WDP harusnya disclaimer jadi WDP risiko ini pertahunannya disini kalau sampai auditor salah ngasih opini kalau di swasta sudah selesai nasibnya reputasinya hancur reputasinya hancur gimana bisa bayangkan makanya untuk bisa mengendalikan ini tadi auditris maka auditor bicara di level ini juga kalau begitu berapa deteksi yang bisa deteksi risk itu risiko bahwa auditor tidak bisa mendeteksi salah saji karena produknya tidak cukup atau banyak pertimbangan modelnya ini bahwa hubungan dari empat risiko ini kalau formulanya auditris itu adalah perkalian dari indian risk control risk dan deteksi risk atau kalau diinformasikan dalam bentuk DR deteksi risk maka itu adalah matematik saja IR kali CR dibagi AR saya nanti akan menjelaskan hubungannya antara empat ini dengan bukti sebentar kita lihat dulu nah disini deteksi risknya terkait dengan audit evidence nanti seberapa banyak bukti yang bisa saya peroleh untuk bisa mengurangi apa namanya deteksi auditris dan jadi fokus auditor itu cari bukti ini bukti itu harus sufficient dan appropriate bahwa risiko ini akan berkaitan dengan appropriateness dan suficiency auditor akan bisa apa namanya mereteksi kemudian salah saji dengan mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat bukti yang appropriate itu ada dua ada relevancy dan reliability relevant dan andal itu kualitas terkait dengan kualitas bukti kemudian sufficient terkait dengan berapa banyak bukti yang di ambil jadi kalau propriety itu terkadang kualitas itu ada dua komponen relevancy koneksi antara prosedur audit dengan asersi yang mau diungkap jadi jangan sampai salah kalau mau asersi keberadaan maka produknya apa teknik merupakan bukti fisik kalau reliability itu bergantung dari sumbernya dan sifatnya bergantung pada situasi dimana begitu boleh contohnya begini kalau revansi ini contohnya kalau bicara soal testing for existence itu ada voaching dan tracing existen itu voaching kemudian komplitnya tracing jadi kalau voaching itu balik dari subjudi ledger ke source dokumen buka catatan kejadian ini ada tidak misalnya buka ya kalau di sektor publik itu buku kas oh ini ada pengeluaran mengenai perjalanan dinas lihat SPD untuk perjalanan dinas ada enggak itu testing assistant kalau barang ya lihat dokumennya lihat barangnya balik kalau compliance ya itu tracing dari source document ini sudah masuk caratan belum ini relevance jadi untuk bisa apa namanya membuktikan asensi tertentu maka prosedurnya harus tepat kalau reliability itu terkait dengan apakah bukti itu diperoleh langsung oleh auditor atau melalui pihak lain kalau diperoleh langsung oleh auditor itu lebih reliable daripada dapat dari orang lain bukti dari pihak luar lebih reliable daripada bukti yang diperoleh dari internal, keterangan pihak luar lebih reliable daripada keterangan orang dalam bukti dokumenter lebih reliable daripada verbal dokumen itu kalau verbal bisa orang berubah-ubah apakah bukti itu dipilih dari dokumen yang orisinal, asli atau fotokopian atau fotokopian kalau ingin reliable lihat yang asli terkait reliable kemudian ini ada audit prosedurnya untuk melalui bukti itu namanya audit prosedur ini sebagai contoh saja ini sebagai contoh ini mengenai tasa kontrol tujuannya apa? tasa kontrol itu tujuannya mengovalasi operating effectiveness apakah pengendalian itu efektif tidak maka mau tidak mau dilihat dokumennya inspeksi dokumen observasi bisa juga dilakukan dengan re-performance re-performance itu melakukan menghitung kembali contohnya kalau pacek benar tidak coba dihitung kembali inquiry itu tanya jawab jadi ini di tengah ini yang di apa namanya types of audit prosedur itu adalah langkah-langkah yang diperlukan ketika ingin mengumpulan bukti terkait dengan tujuan ini saya mungkin tidak bisa menjelaskan karena waktu yang terbatas tapi intinya saya hanya ingin menjelaskan bahwa prosedur itu harus cepat supaya dapat bukti karena syarat bukti itu harus suficient dan reliable suficient dan appropriate cukup nah kalau kecukupan terkait dengan apa kuantitas bukti seberapa-panyak bukti bisa diperoleh ini akan dipengaruhi oleh apa namanya material misdet lalu juga kualiti dari auditivitas sendiri habisnya ada ada baganya yang saya tunjukkan ini saya ambil dari Aaron jadi kalau bicara mengenai hubungan antara empat risiko taduan bukti seperti ini I itu inverse D itu direct artinya kalau D itu naik-naik kemudian kalau turun-turun kalau itu kebalikan kalau naik jadi turun contoh ini auditris kalau pengen auditrisnya rendah low artinya bahwa risiko salah memberikan umumnya rendah maka buktinya harus banyak untuk I Anda bisa lihat ini bukan di sini dari institusi kemudian hubungan garisnya ke auditivitas nah yang lain nah di sini plan deteksi berkaitan dengan auditivitas juga itu punya I juga kalau pengen deteksi salah ya risiko deteksinya terendah maka buktinya banyak ya wajar aja kalau pengen teliti ya harus lebih banyak bukti kalau agak mau sloppy ya udah nggak apa-apa mau terima risiko tinggi nah berarti juga kalau Anda lihat hubungan antara ideal risk dengan plan deteksi ini juga kebalikan kontrol juga kebalikan yang sama yang naik itu dari acceptable audit risk ke plan deteksi risk sama tadi kalau pengen rendah berarti deteksi rendah ini sebenarnya bisa dilihat dari rumus tadi rumus tadi naik turunnya itu karena rumus sebenarnya kera-kera itu nah di sini kalau bicara mengenai kecukupan sebenarnya kita tidak mungkin mengenai kecukupannya tetapi kalau bicara catupan kalau kita bekerja di lingkungan yang berbasis komputer sekarang kan nggak ada yang manual entitas itu sudah mulai pakai sistem informasi akuntansi yang computerized gitu maka kalau bisa kalau bisa mengikut juga itu pakai audit yang berbasis komputer juga kalau bicara catupan sebenarnya kita dalam posisi itu kita bisa menghasilkan seluruh data transaksi kita bisa dikatakan kita sudah 100% catupannya bukan lagi berapa 30% bukan itu kalau catupannya 100% coveritnya 100% tetapi untuk bisa menyimpulkan 100% itu kita perlu sampling kalau catupannya 100% tetapi pengujiannya kita nggak bisa semuanya kita mau harus milih maka di sampling makanya jadi apa namanya tantangan auditor bagaimana memilih sampling tetapi ini bisa memakili populasi maka ada metodenya kalau Anda baca literatur pasti ada dijelaskan di PPK juga ada juga juknis pengambilan sample kita nggak bisa lepas dari sampling kita tidak sedang bicara coverage bahwa berapa yang kita lihat tetapi samplingnya berapa yang dengan metode sampling itu apakah nanti monstratisikal atau monstratisikal itu kita anggap mewakili populasi kalau kita penelitian penelitian itu kan mau nggak mau kita kan darah berdata dari seluruh dari seluruh orang ada iman kita pulang dapat kita menentukan berapa sampel yang kita kirim 300 500 kita anggap inilah nanti itu pun kan juga tidak semuanya kembali jadi sangat tidak mungkin kita membuat pengujian untuk semua transaksi maka sampel nah kecukupannya berapa das auditor kalau berapa sampelnya sebenarnya bergantung dari ada rumus tapi saya tidak cakap disini rumus mengenai berapa sampelnya itu bergantung pada risiko auditnya berapa deteksi berapa kemudian juga total populasi transaksi berapa makanya sebenarnya kalau mau dilihat dari sisi biaya ini tinggi kalau sampel itu biaya tinggi kenapa kalau kita ambil bisa ratusan itu uji salah satu jadi kalau dibilang intinya dari auditor apakah kerjanya itu wakil populasi naya kita lihat cara sampelnya gimana saya cuma disini memberikan gambar jadi intinya bahwa sampel itu aplikasi dari yang kurang dari 100% item tetapi jangan salah bahwa kita sebenarnya bisa menjangkau populasi artinya kita memegang data populasinya jadi covernya berapa covernya 100% tetapi saya sampel sekarang saya memberikan sesi ini khusus kenapa karena memang salah satu itu yang paling merusak yang paling baik terjadi juga adalah terkait dengan fraud fraud itu tindakan yang disengaja untuk menipu gara-gara nipu masuk SPC kemudian masuk invoice mengubah informasi yang tidak seharusnya itu jadi statement akhirnya laporan kuat tidak menyerminkan kondisi ternyata yang karena ada efektif salah hitung kurang dan sebagainya penyalahgunaan AC dan laporan yang tidak benar di laporan keuangan jadi bedanya fraud sama error adalah apakah ini sengaja atau tidak kalau namanya error mungkin orang salah itu karena ngantuk kemudian lupa akunnya masuk akun ini dan sebagainya tapi kalau namanya fraud itu sengaja sengaja membuat palsu kalau di di banyak begini kalau pengadaan jalan misalnya pengadaan jalan kita sebenarnya sering menemukan kalau laporan untuk laporan mengenai apa contohnya kemajuan pekerjaan maka laporannya kadang-kadang dibuat-buat itu dah fraud sebenarnya tidak sesuai dengan nyatahannya itu bisa jadi salah saja jadi mengubah fakta itu dah fraud ini di penyanyi jadi kalau penyanyi itu juri khas paling gampang kemudian manipulasi khas di burst pengeluaran khas misalnya melalui big company membayarkan perusahaan tapi perusahaan sudah ada kemudian penjuran inventory ini contohnya kalau produk itu manipulasi falsification membuat kesat matimulasi itu termasuk juga mengubah bangka kemudian menyala-nyalahkan atau mengubah taratan akutansi atau dokumennya kemudian menyajikan secara salah harusnya A di belakang B menghilangkan kejadian dianggap kalau tidak terjadi lalu juga intensional misapplication accounting principle prinsipnya diubah kalau upfront pasti ada motifnya kalau di swasta motif utama apa supaya banyak tinggi salesnya banyak salesnya banyak bisa dilakukan revenue banyak revenue banyak bisa inflating salesnya atau mengurangi biayanya atau kombinasi keduanya nah disini kan apa isinya itu main-main di prinsip yang banyak argumen di prinsip ini padahal dunia pengen apa supaya labanya tinggi ini juga fraud ini masuk jenis fraud ini teorinya Anda perlu paham juga fraud itu sebenarnya ada teorinya fraud itu ada tiga komponen ada insentifnya ada opportunity kemudian rationalization insentif itu ya pengen dapat keuntungan tertentu opportunity itu punya kesempatan kesempatan untuk melakukan fraud kemudian rationalization itu membenaran faktornya banyak insentifnya misalnya orang melakukan fraud kenapa utangnya banyak istrinya dua kemudian terizak kebutuhan macam-macam sehingga karena tidak punya uang akhirnya melakukan fraud opportunity dia punya opportunity perceive opportunity sebenarnya perceive dia sebagai pendara orang yang pegang uang dalam posisi bisa mengubah caratan buat invoice dan sebagainya palsu rationalisasi itu benaran saya tidak apa-apa melakukan ini kenapa ini kemarin bosnya juga begitu kemarin itu kalau mereka tidak diapapain tidak diproses cukup maka tidak apalah kalau tiga itu ketemu ibarat api dikasih bensin langsung nyala jadi kalau Anda ingin melihat background fraud itu bisa dari sini faktor-faktor yang berhubungan dengan elemen ini biasanya disebut sebagai fraud respecter atau red flag kalau dalam bahasa investigasi contohnya ini contoh terkenal Enron sama berkom contohnya sama pengen ya namanya motifnya di swasta itu ya cuma caranya ingin dapat hubungan banyak ya pengen berkurang kewajiban itu maka kalau di Indonesia gampang sekali ya pengen bayar pajaknya kurang fraud juga ada caranya ya menambah biaya ini biaya itu dan sebagainya tidak nyara penjualan itu juga fraud juga supaya oh ya dia kan gak penting catatannya yang penting kuangnya masuk tapi laporan penjualannya diturunkan dengan berbagai teknik ini juga dilakukan sama Enron dengan ya dengan modus macam-macam lah sophisticated ya karena mereka juga apa namanya ya disana kan banyak orang kalau di swasta kan banyak orang tahu prinsip akutansi kemudian tekniknya gimana sebagainya intinya memanipulasi pelaporan akutansi ya ini kasus setar tempat saya bekerja dulu proses otomo itu kan ya Atur Anderson itu kan auditornya Enron saya waktu itu begini saya mikir ini saya waktu itu enggak enggak lanjut ya apa namanya disitu kenapa saya melihat ini enggak beres juga kerjaannya kualiti kontrolnya kurang waktu itu saya lihat kenapa tapi review-nya seadanya ya saya bilang kalau seperti ini sepertinya enggak bisa lama nih umurnya waktu itu meredisi itu tahun 2000 itu seringnya betul karena main manajemen enggak bagus dari sisi manajemen auditnya kacau balo ya karena yang tadi AKP juga pengennya dapat klien banyak tapi mutunya anginnya jadi dikorbankan jadi prediksi saya waktu itu angin terbukti tapi tidak di Indonesia ya tentu di Amerika oke sebelum masuk sini saya akan lihat dulu baik Pak Eko mungkin lima menit lagi ya Pak oke nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusinya ini saya kasih contoh nih mungkin lebih lima menit sedikit tidak apa-apa ya ya Pak silahkan jadi kalau dilihat prosesnya seperti ini sebenarnya tadi komponennya sekarang coba kita lihat prosesnya bagaimana fase satu itu menerima klien kemudian memutuskan mau mau dianjut enggak kemudian fase kedua setelah di jabat penelukasan auditor performing risk assessment risikonya duluan itulah kenapa berbasis risiko itu disitu tetapi disini yang perlu saya kasih bahwa orang ingin tahu risikonya ya harus paham entitasnya kemudian risikonya apa kontrolnya apa lalu diukur risikonya berapa risiko salsasinya yang pertama ya kemudian fase tiga ngetes ngetes internal kontrol ya efetik enggak untuk bisa medikasi risiko-risiko itu dari sini akan akan ketahuan nanti kontrolnya kuat atau enggak lalu dianjitkan dengan pengujian substantif fase empat fase kelima yang subtantif mengumpulin bukti mengenai accounts disclosure dan assertion telah terkumpul bukti bahwa nanti dipertimbangkan opininya apa nah kalau dilihat akuntasnya ini fase satu itu making client acceptance and continual decision itu assess precondition for audit ini bisa di audit enggak apa namanya independen tidak ada banyak pertimbangan oke lah kita lewati yang kedua yang penting setelah itu performance assessment itu ada dua identify and self-risk of misstatement kemudian merespon risiko salah satu itu dengan merancang prosedur prosedur untuk pengendalian dan subtanti tes di pasi tiga tasan kontrol pilih tes dan dilakukan pengujian kemudian hasilnya apa kuat atau lemah dampaknya seperti apa mau banyak atau sedikit tadi ya kembali kebakan deteksi sentrisnya seperti apa setelah kontrolnya kuat atau lemah nanti deteksi mau diterima berapa nanti akan ngempel soal banyak bukti yang dilakukan di obtaining substantive adjudant atau substantive procedure ini setelah itu dilakukan pertimbangan opini simulnya ini nah fokus kita ini tiga ini nah saya kasih contoh ini satu ketika pertama memanintas ya tadi saya bilang bahwa audit itu dibagi-bagi anda dalam penugasan anda tidak mungkin mengedakan semuanya dan kebetulan kalau di swasta dibagi-bagi pun itu juga sepotong-sepotong kalau 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 saya menjelaskan ini sebenarnya ini gambaran teoritis saja tetapi besok bisa jadi anda cuma dilihat diminta untuk coba audit account resipul saja atau selesai kadang kadang-kadang tidak 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 bisa langsung jadi satu timnya terbisa-bisa kerjanya kita jarang ketemu oke tapi kalau kembali ke diskusi ini bahwa kalau bicara mengenai revenue cycle maka anda harus paham dulu aluran hubungan antar akunnya akunnya apa saja yang terkait ini kebetulan ada sales ini kebutuhannya apa cash kemudian ya itu dari sales kemudian ke cash itu kalau penjualan penjualan tunai kalau penjualan kredit ke condisible di condisible itu nanti terkait juga sales diskonnya berapa akan mengurangi perkemaru juga ke condisible juga nanti terkait condisible juga ada condisible subsidiary ledger ini per customer terkait juga dengan allowance that full accounts penyisian ada juga beded expense akunnya lain yang langsung kalau yang tidak langsung ada juga jaminan jaminan penjualan kewajiban jaminan kemudian komisi Anda harus punya gambaran lengkap ketika terjun di sini nanti kalau Anda memeriksa investasi atau apa namanya di siklusi yang lain Anda juga lihat akunnya apa saja hubungannya gimana di samping itu Anda juga harus paham juga prosesnya bagaimana proses bisnis untuk sales seperti apa mulai dari order kemudian pemenuhan 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 order itu tahapannya apa Anda harus paham betul proses bisnis di BPK kalau mau di jalan harus paham tahapan pembangunan jalan mulai dari di sektor publik itu ada pembelian rekanan pembelian penyedia kemudian nanti penangan kontrak kemudian mulai kontrak dijalankan itu manajemen untuk pekerjaan seperti apa harus paham juga dari pembukaan lahan kemudian sampai ke terima disitu termasuk di dalam pengetahuan mengenai bagaimana secara teknis manajemen kualitas untuk konstruksi harus paham harus paham soal itu setelah paham proses misinya tahapannya adalah ini tahapan tiga tadi identifikasi risk better misstatement maka pertimbangan ini risiko salah satinya seberapa menggunakan analytical procedure dan brainstorming contoh inherently in-risk revenue kalau revenue itu in-risk nya adalah soal timing of revenue recognition kapan diakui sebagai revenue maka auditor harus paham mengenai bisnis seperti apa proses pengiriman barang apakah kondisinya itu bisa diakui kalau sudah penerima pelanggan atau bagaimana atau pengiriman hal-hal pelanggan apa dan sebagainya kemudian terkait risiko ini harusnya adalah bahwa net amount itu tidak comfortable jumlah yang bisa dikatakan itu tidak bisa ditahgih jadi main-main nya disini halnya risiko nya disitu oke ya kita sudah pakai apa tadi tetapi ternyata secara faktor belum tentu juga bahwa yang kita kelas 30 hari itu nanti bisa didakui atau semua bisa cairkan disitu nah disini perlu dipertimbangkan juga misalnya soal apakah ada presibul yang dijaminkan sebagai kurateral untuk pinjaman kalau suasakan jadi komplek ini pinjam tapi saya punya piutang maka piutang saya zaminkan saya dapat pinjaman kemudian apakah klasifikasinya benar tidak apakah ada kejadian khusus yang bisa mempengaruhi kolektibilitas dari revenue itu sendiri dan sebagainya sudah termasuk riwayat riwayat kredit dari customer sendiri ini 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 yang dari sebut untuk bisa identifikasi risiko ada brainstorming curah gagasan kira-kira apa tadi yang saya bilang kita identifikasi risiko bisa dari common sense kita membaca sifat transaksinya kemudian diskusi titik lemahnya dimana gitu ini ini yang namanya brainstorming auditor harus juga mengasumsikan itu ada salah satu mungkin karena fraudnya kalau kita sebagai pelaksana saya akan nyurinya dimana ya itu 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 curah gagasan yang bisa menghasilkan maman kita soal risiko risiko dari akun yang kita audit jadi sebagai contoh ya menulis buku tadi Gremlin tadi jadi setelah diteliti itu 60% fraud itu terkait dengan inappropriate recording revenue ya tadi saya pernah bilang orang itu cari untung lebih banyak ya manajemen juga kenapa biasanya inflating revenue ya karena dia mungkin bonusnya juga terkait dari itu ya kalau di contoh main-mainnya antara revenue dengan resizable saya inflate revenue-nya nanti saya akui sebagai piutang nanti piutangnya diapuskan gitu maka skema itu bisa dijalankan dimasuk akal juga ya demi bonus yang besar demi saham yang naik maka biasanya di sini dan ini terbukti penelitian dari contoh ini 60% pencatatan revenue ini contoh ya fraud sim-nya apa pengiriman tidak pernah terjadi ya tadi penjualan fiktif kalau begitu dicatat tapi tidak dikirim barangnya kemudian terkait dengan ada klausur-klausur yang tersembunyi dalam kontrak penjualan kemudian juga mencatat consignment titipan sebagai final sales bahannya dititipkan kalau produsen itu kan dititipkan di nomor di ini ini itu kan consignment semua tapi diakui sebagai sales itu itu fraud juga kemudian early recognition of sales yang terjadi pada akhir akhir periode belum diakui sebagai penjualan karena belum lengkap prosesnya tapi sudah dianggap sebagai penjualan shipment of business product produk belum selesai dikirim kemudian juga ada fixes fixes invoices ya tagian-tagian yang atau ya invoice penjualan yang yang fiktif ini kan jadi satu paket kalau namanya penjualan fiktif ya pasti infonya pasti termasuk juga penjualan yang lebih besar daripada yang di order dan sebagainya ini ini kan pola-pola tadi kembali kalau kita paham barvenue itu punya kaitan nanti dengan apa namanya bonus maka risikanya akan tinggi ke sana ini ada contoh nanti dibaca ada coca-cola wordcom dan sebagainya kalau coca-cola itu memaksa distributornya untuk menerima semua apa namanya sirup yang dikirimkan kan tujuannya apa inflating sales sebenarnya distributor pelangganya itu butuhnya cuma 100 dia dikirim 200 tapi harus diterima maksa ini ketemu juga ini ditemukan bahwa inflating sales sekitar 10 juta dolar kalau wordcom ini ini mengakui sales fiktif dan nah ini yang bahaya itu adalah dan menolak auditor untuk bisa melihat data itu kalau dia tahu dampaknya pada opini ya mungkin tidak berani karena itu banyak ya contohnya banyak maka untuk de-edivasi itu lihat motivasinya apa untuk incentive itu apakah karena tekanan internal atau external kemudian mereview laporan keuangan melalui analytical prosedur misalnya anggaran prosedur itu kan contohnya paling gampang membandingkan angka angka tahun lalu dan sekarang misalnya dulu berapa sekarang berapa kok naik sini ini kan dengan membandingkan angka sederhana itu kan kadang-kadang juga bisa mengindikasikan oh ini jangan-jangan nevron seperti tadi saya bilang saya membandingkan antara anggaran belanja tidak tersangka tadi dengan reaksisinya saya berpikir kalau menurut sifatnya ini tidak mungkin persis sama contohnya tidak terduga itu ya bisa jadi pasti di bawah salah ya dan angkanya pasti keriting angkanya itu mesti tidak bulat ini bulat kalau ini kalau contoh terkait dengan revenue ya dulu salesnya berapa sekarang berapa tahun sebelumnya berapa kok bisa naik pesat ada apa apakah beli persenjian juga banyak ini banding-bandingkan juga menghubung-hubungan angka-angka itu yang berkaitan dengan sales itu nanti bisa membuat kita memperinformasi oh ternyata ini barangkala ada tidak beres ya kenapa tidak pernah ada pembelian sementari banyak tapi tahu sementari banyak dan kenaikannya ini apa namanya kebanyakan kredit misalnya kalau sales tidak mungkin kalau sales mana duitnya kalau kredit bisa jadi itu dicatatatnya sebagai piutang nanti bisa dihapuskan karena tidak ternyata jadi membanding-bandingkan itu untuk mengidentifikasi red flag-nya fraud risk factor-nya apa kira-kira itu kemudian nah risiko itu lalu kita tarik risiko kontrolnya apa dong kalau begitu pengendaliannya harus apa disitu maka kita tes dengan ada risiko itu nanti kita tes makanya dilihat kontrol terkait dengan keberadaan apa kontrol terkait dengan pembelian apa untuk bisa meyakinkan bahwa semua sales sudah dicatat kemudian terkait dengan penilaiannya kontrolnya apa disini ada beberapa contoh kalau evaluation ini membatasi supaya untuk bisa yang bisa mengakses file sales itu orang tertentu tidak bisa orang sembarangan kemudian ada misalnya bahwa priceless tercetak kemudian bisa direview lalu juga harus ada pembatasan mengenai privilege untuk penentuan harga tidak seorang seinaknya mengubah harga Anda bayangkan kalau itemnya banyak kan harga itu bisa jadi ratusan atau ribuan maka kalau tidak teriti tidak ada kontrolnya maka orang bisa mengubah harga sebarangan ada tidak didokumentasikan ini bagai dari Maman dulu misalnya ini sales order itu dibuat oleh siapa di entry of the system oleh siapa kemudian individual yang di otorisasi untuk mengubah harga itu siapa ini juga ada dokter lain misalnya apakah pesanan itu di entry oleh individual yang punya tidak punya akses pada barang yang dikirim tidak ini pertanyaan ini untuk bisa menggambarkan kontrolnya itu bagus tidak dari sini nanti akhirnya akan ketemu deteksi misalnya berapa kontrol misalnya berapa ditambah juga ini tadi soal sales yang tadi setelah di pertemuan itu maka auditor punya gambaran oh risikonya tinggi kontrol misalnya tidak jalan kontrolnya tidak semuanya ada maka dibuktikan dibuktikan kemudian baru tahu nanti kira-kira salah satunya resipnya tinggi tidak setelah itu baru masuk ke apa namanya seberapa banyak saya mau menerima detection risk termasuk risk-nya maka disitu dibuat prosedur audit-nya untuk tadi merespon risiko yang terdientifikasi kita selanjutnya disini menentukan prosedurnya apa kemudian kapan dia audit kemudian seberapa banyak buktinya bicara soal nature timing and external response itu bicara itu ini contohnya ini ada tabel yang memberikan kemungkinan kalau inheritsnya high maka auditrisnya audit levelnya dibuat satu berarti harus yakin artinya apa bahwa auditor itu mau menerima hanya satu persen chance kesalahan untuk membuat opini audit keliru disini efeknya deteksi ini juga harus satu kalau ingin tidak salah maka harus teliti kalau mau teliti kesini maka bukti yang diperlukan banyak tapi ini bisa kita jadikan paduan untuk ini risk tinggi atau rendah maka dampaknya paling ujung buktinya banyak atau sedikit ini untuk bisa mendeteksi mengurai nah disini mulai setelah menghitungkan kontrol deteksi energi berapa maka dilihat kontrol tesnya dan menguji tes nah mengujinya saya mau kasih bayangan bang uji pengendalian itu kita menetapkan e-book tadi kita identifikasi misalnya apakah tiap sel itu punya autorisasi tidak kita menentukan kita sampling di situ kita sampling transaksi sales maka akhirnya dari sampel itu kita minta dokumennya kita review apakah dokumen itu ada kalau ada berarti bagus jadi bayangan kontrol kontrol tesnya seperti itu termasuk nanti untuk menguji asersi di substantif prosedur kita dasarnya dari sampel transaksi yang kita ambil tetapi ingat kalau misalnya pakai komputer bahwa TABG yang kita gunakan itu hanya sebagian maka kita perlu konfirmasi kalau resipable berarti konfirmasi kepada pelangganya kita milih sampelnya sampel konfirmasi kemudian kita kirim modifasinya kayak itu nah ini beberapa contoh untuk uji asersi saya terganggu dengan ini misalnya ini untuk tes kontrol recorded transaksi transaksi tercatat itu diotorisasi atau sebenarnya terjadi exist current terjadi maka kontrolnya apa bahwa sales record only with valid customer order and shipping document maka dilihat ada enggak shipping document dan order nya apakah kardinya dipenuhi enggak disujuin enggak maka kita lihat dokumen dokumen terkadang itu nah disini how to how control we test sample recorded sales transaction kita ambil maka dengan TABK kita punya catatan kemudian kita kita pilih secara acak komputer yang milihin dah saya milih sampel ini tolong diambilin dokumen nanti kita cek satu-satu terjadi enggak kalau misalnya kontrol-kontrol itu telah kita lihat ternyata tidak ada maka implikasinya yang paling kanan ini recorded sales may not have record berarti tidak ada kemungkinan ini sales-nya tidak ada dokumen berarti tidak ada kalau begitu terkait dengan resimul juga begitu tidak terjadi dan kalau begitu implikasinya bisa saja tidak tidak ketip siapa mau nakit siapa misalnya tidak pernah ada jadi alur pikirnya begitu kita identifkan risiko kemudian kita tahu nanti ngetesnya bagaimana kita cek kita ambil dokumennya kita beri salah satu lalu kita pikir dampaknya nanti salah satu itu di level untuk ngambil opini harus di extrapolasi kira-kira ini banyak tidak kalau sampelnya kita ambil populernya seribu misalnya sampelnya kita ambil seratus dari seratus salah lima misalnya mungkin kalau seribu salah berapa kali sepuluh lima puluh nanti kita pertimbangkan lima puluh material tidak kira-kira begitu apakah dimulai untuk diskusinya satu selat lagi mengenai risk-based rating Anda bisa lihat mulai dari awal kekuatannya bagaimana payung itu kan SPI-nya lemah atau kuat kalau lemah kalau tidak bolong berarti kuat nanti rekan nature-nya timing-nya dan apakah bukti bahan sedikit digambarin nanti Bapak Bapak Ibu bisa lihat disini nah ini penjelasannya memang panjang terbatas saya terlalu cepat ada jadi setidaknya saya berharap Bapak Ibu bisa melihat dari proses proses kalau boleh saya ulang sedikit sebagai timpulan wrap up risk-based audit itu dilakukan dengan identifikasi risiko dulu untuk bisa tahu risikonya kita harus tahu kliennya apa kemudian prosesnya seperti apa risiko-risiko salah satu kira-kira ada di mana ini perlu knowledge sebenarnya memang pengalaman juga tetapi juga bisa dikenal maka tadi kan ada tahapan brainstorming ketika risiko dan ketahuan tes kontrolnya kontrolnya kuat atau lemah kontrol lemah atau kuat nanti punya ke substantifnya hal itu saya ngetesnya ini 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 dan sebagainya baru itu nanti kita pertimbangkan salah satunya berapa kira-kira itu sih saya berharap yang sedikit ini bisa sedikit saja lah paham saya tidak berharap jelas semuanya karena saya tadi saya bilang bahwa saya jelas audit itu perlu waktu bertahun-tahun perlu praktek juga oke kira-kira itu kita berikan waktu untuk tanya-tanya silahkan baik Pak Eko terima kasih atas penawaran materinya penawaran materinya tadi sangat menarik dan lengkap karena selain teori juga dijelaskan juga bagaimana prakteknya baik di pemerintahan maupun konvensional tadi di awal juga sudah dijelaskan mengenai beberapa pendekatan audit termasuk salah satunya adalah audit berbasis resiko nah audit berbasis resiko ini juga saat ini sudah mengarah ke sana ya Pak jadi sudah banyak yang menggunakan pendengar pendekatan audit berbasis resiko karena ini dinilai lebih efektif dan efisien ya Pak karena lebih fokus pada resiko yang sedang dihadapi ini karena materinya menarik dan juga mungkin banyak juga yang menginginkan buku Pak Eko Pak jadi banyak sekali yang mengajukan pertanyaan tadi juga mungkin sudah ada beberapa pertanyaan yang dijawab Pak Eko pada sesi pemaparan jadi ini masih ada beberapa pertanyaan yang terjawab tapi mengingat karena hari ini hari Jumat waktunya terbatas jadi mungkin saya akan bacakan beberapa pertanyaan dulu secara ajak di kolom komentar mungkin pertanyaan pertama dari Pak Ihwan Pak Ihwan salah satu pengajar juga di program studi akuntansi UII beliau juga adalah dari BKP Pak Ihwan mungkin berkenan untuk bertanya secara langsung kepada Pak Ihwan ini secara khusus maaf saya dibantu menghasil ininya gimana ya saya screen oh iya Pak siap oke baik silahkan Pak Ihwan oke apakah Pak Ihwan masih oke mungkin saya bacakan saya bacakan dulu saja bacakan aja oke siap terima kasih Pak Ihwan atas pertanyaannya pertanyaan dari Pak Ihwan ini resiko audit yang paling rawan di kementerian mana yang selama ini pernah di audit BPKRI gitu Pak dari pengalaman pengalaman Pak Eko sebelumnya mungkin resiko yang paling rawan ada di kementerian mana ini bagus ini aku ingatnya enggak mudah ya kalau dokter bisa suka sih Pak Ihwan gini Pak Ihwan ya kalau dibilang Menteri saya pikir semua Menteri bersiko Pak masing-masing punya kekasan risikonya itu tapi kalau kita lihat saya mungkin tarinya ke dunia sektor publik Pak Pak Ihwan ya ya sektor publik itu orientasinya ngeluarin uang expenditure untuk public service baik itu ya sepatnya penelayanan atau mungkin pengadaan begitu nah kalau menurut penelitian ya saya pikir KPK juga sudah pernah meneliti bahwa yang paling berisiko itu ya di sektor pengadaan dan ya tadi bahwa anggaran gede itu investasi di dalamnya ada cukup gede orang akan tertarik ya kan itu uangnya banyak kemudian ya berpikir apa namanya bisa bermain di situ ya seperti saya tahu lah kalau kita lihat modusnya sebenarnya ya terakhir ya terakhir kalau kita bisa republik kemarin guber Nordin Abdullah itu kan beliau kan awalnya jadi pemenang penghargaan anti korupsi gitu loh Pak ya tapi kenapa kita begitu ya saya pikir begini kita gak bisa lepas dari bagaimana proses seseorang jadi seseorang jadi kepala daerah ya proses korupsi korupsi yang sudah ada jadi kalau saya bilang ini di bagnya dan sistem kita ini ada di situ ya orang gampang dekatin kemudian jadi jadi apa namanya jadi sponsor begitu kalau jadi sponsor maka dia dapat pengembalian pola-pola yang sama saya kira juga ada di kementerian ya saya tidak bisa mencoba satu persatu karena menurut saya juga baru masuk BPK tapi Bapak Bapak juga bisa lihat dari berita yang terakhir yang tadi saya ceritakan kementerian sosial dan kementerian kelautan di kanan modusnya sama Pak orang kan kalau di swasta tadi bagaimana manajemen itu bisa dapat bonus tinggi maka dia inflating sales tapi kalau di setiap publik bagaimana supaya kalau gaji tetap bagaimana supaya dia mungkin dapat mengembalikan karena mungkin ada orang berjasa di situ banyak kontraktor banyak banyak barang jasa mendekati kementerian untuk bisa masuk dapat kontrak dan sebagainya ini kan perlu biaya-biaya Pak kalau di Wintak saya tidak bisa tapi intinya kita tahu di media juga banyak selama ini yang jadi kasus korupsi itu terkait dengan pengadaan itu Pak tujuh tujuh Pak terima kasih Pak Eko terima kasih terima kasih Pak kita lanjutkan ke pertanyaan sebetulnya ini ada pertanyaan dari Pak Tomo Pak Tomo izin Pak Eko sejauh mana risk-risk audit ini sudah diterapkan dalam laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah kemudian bagaimana penerapannya baik di BPK sebagai auditor pemerintah atau di KAP sebagai auditor perusahaan yang di sektor pemerintahan BPK tadi saya bilang bahwa standar audit ini sudah berbasis risiko standar audit nasional yang dari Indosa itu dan kita adopsi juga di standar BPK sebenarnya tanpa audit kasih label kita sudah menerapkan basis risiko sebenarnya kita sering melakukan pemahaman kita dalam rangka melihat risikonya di mana bahwa kita cari risikonya apa risikonya apa itu dengan identitasnya apa proses bisnisnya seperti apa risikonya apa di situ pengendalian ada tidak lalu kita tes jadi kita publikan jadi sudah diterapkan kalau di swasta saya pikir saya tidak bisa cerita jauh tetapi kalau kita lihat sumber acuanya juga banyak sama BPK dan KAP itu sama standar audit internasional terkait setor publik itu mengambilnya juga dari IPAC ISAI juga cuma ditambahin kalau namanya di setor publik itu ISAI International Standard for Supreme Audit Institution itu diambil dari SAI juga kalau kita lihat bandingan isinya sama kalaupun ada perbedaannya penjelasan karakteristik untuk setor publik ada tambahan ini salah satunya tadi bahwa orientasi mengenai kepatan berhukum jadi hal yang membedakan pembeda utama karena untuk pelaksanaan AWB itu sendiri ada undang-undangnya menyimpang dari itu sudah pelanggaran juga jadi itu prinsipnya sama kalau boleh saya bilang sekarang semua semua apa namanya semua pemeriksa baik swastam berpublik pakai pendekatan itu namanya tidak kita publikasi sebenarnya kita sudah melakukan di speech audit juga gitu mencapai pertanyaan baik dari Pak Tomo mungkin ada feedback atau ada yang ingin ditanyakan Pak Tomo dari mana Pak Tomo Pak Tomo apakah masih bergabung yang dihitung oke sepertinya belum ada feedback dari Pak Tomo jadi mungkin kita lanjutkan dulu pertanyaan selanjutnya ini menyambung dari pertanyaan Pak Tomo Pak pertanyaan dari Pak Tubagus Putra nah ini pertanyaan sejauh mana implementasi efektivitas implementasi risk-based audit khususnya dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah jika ternyata kemudian nyari terdeteksi keuangan pembelah minus atau defisit apakah kegagalan dalam merancang program kerja audit untuk mendeteksi fraud berkontribusi atas di atas minus atau defisit tersebut oke matur ya saya bicara normatif aja performen tadi ada tanya juga performen dengan pemdaya ada bukanya dengan audit dengan renung ada ada juga saya bicara normatif saya tidak bicara kasus secara normatif secara langsung ada contoh begini kenapa ada daerah yang misalnya minus duitnya kurang duitnya hutang belanja modalnya belum dibayar misalnya itu kan kaitannya boleh dikatakan pertama dari sisi kewan bisa dilihat alokasi berarti kan anggaran penerimaan sama realistasi penerimaan sama realistasi belanjanya kan beda banyak belanjanya kenapa bisa beda kalau di sektor publik kan jelas bahwa anggaran penerimaan itu kan dianggarkan dan untuk anggaran punya prediksi penerimanya berapa prediksi itu dasarnya hitung-untungan hitung-untungan dasarnya data nah kalau sampai meleset bisa kita duka sebenarnya datanya mungkin tidak benar data resesi data anggaran pendapatan bisa tidak benar inflating kalau inflating begitu berarti pada akhirnya mungkin tidak akan terpenuhi contohnya dianggarkan 100 miliar tapi itu dari inflating pada waktu nisun anggaran kalau dihitung sebenarnya cepat 50 miliar misalnya lalu dengan 56 100 miliar harapannya apa saya tahu sebenarnya mestinya kalau tidak akan berani menjadi 100 miliar karena nanti begitu kontraktual untuk keluaran belanja banyak misalnya itu bagaimana bayarnya ini kita tidak soal divisinya tapi itu pelanggaran ketentuan yang juga pelanggaran akutansi juga proses untuk penyusunan anggaran tidak benar jadi kalau dibilang risikonya pasti ketahuan cuma itu perlu pendalaman di sisi dulu proses penyusunan seperti apa risikonya apa nanti kalau seperti ini kita bisa juga bahwa pasti tidak tetap jadi sebenarnya secara langsung ada kalau tadi kalau kita bicara mengenai pendekatan saya pikir untuk pendekatan risikonya lebih efektif untuk bisa mendeteksi itu jadi kan kita fokus pada entitas proses seperti apa nanti kita bisa brainstorming kira-kira risikonya dimana kalau seperti ini jawaban normatifnya sih ada oke begitu ya Pak Pak itu bagus apakah ada feedback Pak itu teman saya di BBKP di Sulteng ini oke oh ini ternyata Pak itu bagus sudah terlebih dahulu mungkin karena waktu Indonesia tengah ya Pak jadi lebih awal waktu selat Jumatnya mungkin satu pertanyaan lagi Pak kita buka satu pertanyaan lagi mungkin bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya secara langsung pada Pak Eko mungkin silahkan bisa raise hand terlebih dahulu satu pertanyaan lagi silahkan jika masih ada yang ingin bertanya oke Bapak Surya Isha Pratama oke silahkan Pak Surya Pratama terima kasih kesempatannya Bu Riana Pak Eko mau izin Pak saya Surya Pak dari Samarinda Universitas Suna Kapim Pak yang kebetulan juga siswa karyawan yang kerja di Trinity Auto nah jadi ada dua hal apakah ada hubungan antara risiko audit dengan audit dan apakah ada alasan risk based audit pandang bahwa risiko audit dipenarui oleh risiko bisnis klien gitu Pak terima kasih sebelumnya bisa tulang Pak Riana saya tidak dengar lagi ada tidak selesai oke mohon maaf mungkin Pak Surya Ishak bisa mengulang lagi pertanyaannya karena tadi putus-putus ya Pak apakah ada hubungan antara risiko audit dengan via audit kemudian apakah ada risk based audit memandang bahwa risiko audit mengaruhi oleh risiko bisnis klien Pak oke jadi pertanyaan dari Pak Ishak Pak apakah ada hubungan antara risiko audit dengan fee audit kemudian apa alasan risk based audit memandang bahwa risiko audit dipengaruhi oleh risiko bisnis klien oh ya masihnya ada risiko audit itu kan hubungannya ya pertama tadi bertanya apakah hubungannya ada dengan antara fee dengan risiko auditnya auditor maunya bahwa kerjanya benar apa yang dinyatakan benar tidak salah kalau risikonya auditnya kecil maka buktinya kelihatan kalau saya pengen salahnya kecil maka bukti yang banyak kalau buktinya banyak berarti biayanya banyak pertanyaan kedua apakah ada hubungannya risiko audit dengan bisnis ada ya sebenarnya tidak langsung sih bisnis risk itu kan pengaruhnya kemana kalau di bahkan tadi bisnis risk itu terkait dengan in-hand risk bisnis risk itu ada di dalam dalam domainnya domainnya entitas audit audit di domain kita ya ini juga ada nanti kan bagar lagi nanti tolong dibuka lagi bagar ini itu nanti kaitannya sama dengan deteksi risk juga deteksi sama dengan tadi kalau deteksi yang lebih rendah maka harus tinggi harus banyak sampelnya banyak sampel itu juga duit juga duitnya mahal pemeriksaannya mungkin lebih lama jadi sebenarnya pertanyaan itu bisa dilihat dari hubungan tadi bahkan itu kan powerful kalau kita melihat bagaimana kalau risikonya ini maka kembali ujungnya itu dibukti kita mau kumpul bukti banyak atau tidak karena melindungi kejadian kita dari situ kita mau rajin atau tidak itu Pak Surya simpel ya terima kasih baik Pak terima kasih banyak terima kasih banyak baik Pak terima kasih Pak Surya ini karena waktunya juga terbatas karena hari Jumat mungkin tadi seperti yang dijadikan Pak Eko akan ada dua buku untuk dibagikan kepada peserta mungkin Ako berkenan untuk menunjuk pemenang buku hari ini Pak Nasrun sejaman opini itu sejaman dengan kinerja membangun daerah saya pernah jadi intinya gini tadi saya kasih kalau bangunnya bagus fokus bagus berarti kinerjanya bagus disitu asumsinya ini masuk asumsi hubungannya langsung kalau kinerja mempertah bagus yang terlalu dengan public service yang bagus public utilisi bagus ya mestinya dapat WTP logikanya begitu karena uangnya dialokasikan dengan benar secara normatif begitu pasti ada itu dari Pak Nasrun kemudian ini dari Pak Rafif sebagai auditor mengapa terdapat auditor mengapa terdapat auditor BPK di dalam pengadilan negara berani menaikkan opini ini soal WDP ke WDP bukan soal berani atau tidak apakah buktinya mendukung tidak ini bukan preferensi pribadi semua dari bukti yang dikumpulkan kemudian analisis nampaknya salah satu itu material atau tidak jadi saya kira bukan soal itu kemudian dari Pak Pak Ewan dari BPK juga bagaimana auditor itu bedakan antara misretmen karena kesalahan yang tidak disengaja dengan yang menukum apa bedanya error sama fraud kalau error tidak sengaja nanti kan ketahuan kita perlu jadi ketika kita menemukan salah saji baik itu karena salah hitung dan sebagainya belum tentu salah hitung itu karena memang error ada tahapan di mana kita harus mendalami ini salah kenapa jadi harus dibedakan jalan-jalan salah hitungnya itu disengaja bisa jadi saya pernah nemukan dulu ini kasus yang unik juga meriksa belanja infrastruktur di laporan harian memperkembangan ini ada namanya kalau kontraktur membuat jalan itu kan ada laporan perkembangan pekerjaan ada hitungan eselnya saya minta eselnya ini kan bisa ada yang aneh hitungannya saya cek ternyata ada yang keliru dari situ ini bukan error ini kesengajaan meskipun kelihatan dari luar ini salah hitung jadi tetap bisa memindahkannya gimana dengan sedikit investigasi sedikit masuk memang kita punya wajiban untuk mencari tahu errornya kenapa dan dari situ pasti akan ketahuan oke itu jawaban saya Pak Erwin Erwin Apakah research dapat digunakan untuk semua jenis tujuan audit ini soal pendekatannya bisa saja ini soal pendekatan soal urutan jadi kita bicara risiko dulu kontrolnya apa lalu dites kontrolnya jalan tidak seperti anti-test ini soal pendekatan bisa apa bukti risk-based dengan risk-based audit risk-based sampling risk-based itu kalau di keuangan tetap kita populasinya harus kita wakilkan kalau di sampling tidak ada namanya mungkin saya korupsi ya jadi sampling itu soal metode bagaimana kita bisa meyakini populasi yang kita periksa itu dengan cara sampling kemudian ada juga Pak Tedi Pak Tedi ini dari BK teman-teman gila dari nature masing-masing kegiatan berbeda apakah RBA sehingga diterapkan masing-masing untuk subakun secara berbeda kemudian apakah RBA mengabudasi risiko berubah auditabilitas suatu akun yang pertama saya jawab bahwa secara umum pendekatannya urutannya saya bilang prosesnya sama urut-urutannya identifkan risiko dulu kemudian tes kontrol kemudian bersustantif nah itu bedanya apa bedanya karena setiap siklus beda-beda yang membedakan adalah bahwa seseorang itu untuk siklus A siklus pendapatan dengan siklus belajar akan beda karena karakteritasnya beda maka item-item kemudian apa namanya mungkin akunya juga akan berbeda tapi prinsipnya sama kemudian apakah RBA mengabudasi risiko yang berubah auditabilitas auditabilitas itu terkait dengan apa namanya ability auditor untuk bisa menghasil data ya ada pasti ada terkait dengan apa keterjaan data audit apapun pasti butuh data termasuk risiko ini satu antitas tidak bisa tidak dikatakan auditable kalau apa datanya tidak ada susah susah itu bisa karena memang dipersulit mereka tidak punya datanya atau lokasinya jauh maka kita pertimbangkan juga itu masuk dalam membatasan kalau memang tidak ada datanya ya kita tidak bisa ngaudit kalau tidak bisa ngaudit dampaknya material kalau material tidak bisa ngaudit tidak punya data bisa dislammer kalau itu punya material jadi intinya ada kemudian apakah bisa dapat buku Pak Eko bisa nanti nanti di ini ada saya share materinya apa namanya kan ada linknya oke saya kira itu nah kalau saya suruh saya tidak tahu siapa ini nanti tentukan saja panitiannya saya nunggu saja saya khawatir nanti apa namanya mentang-mentang banyak BPK nanti yang dikasih BPK janganlah tapi kalau pun nanti jatuhnya teman BPK tidak apa-apa bukan saya yang memutusin silahkan nanti Mbak Riana atau dari BIW yang memilih nanti kasih tahu ke saya kalau mereka sudah daftar ya pasti kan ada datanya ada data peserta kan ada emailnya kan nanti di email aja nanti di email ke saya ya baik Pak Eko nanti untuk pemenang dari buku ini nanti akan kita pilih secara acak ya Pak boleh yang yang terdaftar nanya dulu siap Pak jadi mungkin dari peserta yang dipilih secara acak disini untuk pemenang bukunya pemenang bukunya dari Pak Surya Ishak ya Pak Surya Ishak pertama dari UNU mungkin nanti bisa mengirimkan data-datanya lewat panitia kuliah umum ini kemudian tadi ada dua buku enggak Pak berarti masih ada satu lagi masih ada satu kesempatan bagi peserta yang akan menempatkan bukunya oke untuk pemenang kedua ini dari Pak Teddy Peranata ya Pak jadi ada dua pemenang Pak Surya Ishak Pratama dan juga Pak Teddy Peranata nanti bisa berkenan untuk menghubungi panitia begitu ya Pak terima kasih Pak Eko atas waktu dan pemaparan yang sangat menarik tak terasa ini waktunya sudah jam sebalik lewat karena ini hari Jumat jadi kita harus mengakhirinya lebih awal jadi mohon maaf bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab oke mungkin akan dijawab di lain kesempatan jangan khawatir insya Allah nanti akan ada lanjutan lagi sehari kuliah umum maupun seminar lainnya yang akan dilenggarakan oleh program studi akuntansi Universitas Islam Indonesia nah nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan infonya Bapak Ibu bisa follow Instagram kami at accounting.ie nanti disana akan kami infokan berbagai info menarik dan juga info terkait dengan seminar maupun workshop maupun kuliah umum lainnya baik Pak kemudian satu lagi mungkin mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum presensi silahkan melakukan presensi melalui Google Form kemudian untuk materi dan sertifikat nanti akan Panitia kirimkan melalui email oke nah sekali lagi terima kasih Pak Eko Yulianto atas waktu dan pemaparannya yang sangat menarik kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada kegiatan kuliah umum kali ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyelenggahan kuliah umum kali ini banyak terdapat kekurangan marilah kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bersama-sama melakukan tahmid Alhamdulillah ya Rabbil Alamin akhir kata tetap jaga kesehatan semuanya semoga Allah senantiasa menjaga kita dimanapun kita berada saya akhiri wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih terima kasih Pak Eko pertanyaan saya sempat dijawab Pak Eko ini tidak apa-apa terima kasih Bu Riana ya tidak apa-apa makasih Pak terima kasih Bu Riana terima kasih semuanya izin terima kasih terima kasih terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton